Pemirsa mengantisipasi panas di Selasar Masjid Nabawi, jemaah calon haji diimbau untuk menggunakan alas kaki. Saat memasuki ruang utama masjid, sandal jemaah dapat disimpan dalam merak maupun tas kecil yang dapat dibawa dari peginapan. Jemaah calon haji Indonesia selip berganti mulai beribadah di Masjid Nabawi. Meski saat subuh lantai pelataran Masjid Nabawi terasa dingin, jemaah tetap diimbau memakai alas kaki. Pasalnya pada siang hari dan suhu mencapai 43 derajat Celcius, maka kawasan pelataran Masjid Nabawi pun menjadi panas. Jemaah calon haji diimbau memakai alas kaki sejak dari penginapan dan membawa kantung plastik maupun tas kecil untuk penyimpanan. Tak perlu hamatir alas kaki akan hilang, pasalnya jemaah dapat menyimpannya di dekat saf barisan sholat. Meski dilanda cuaca terik, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat jemaah calon haji untuk beribadah di Masjid Nabawi. Bukanya semprot terus setiap saat. Kalau terasa saja panas, kita langsung semprot, kemudian minum terus-menerus. Kalau keluar ruangan harus pakai masker. Pelataran Masjid Nabawi itu setelah pintu itu panas. Kemarin terhadap bila mana tidak hati-hati dan tidak bawa alas kaki, maka bisa kebakar itu kaki. Hingga selasa sore, 8.529 jamah calon haji dari total sementara 21 kloter telah tiba di Madinah. Sebagian besar mereka yang tiba menjalani ibadah arbain. Dari Madinah Arab Saudi, Ahmad Sudraji, INews, melaporkan.